wuhh mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel tentang sepeda sehari ini tentang sepeda kedatangan paket istimewa yang pastinya isinya sepeda saya untuk saya bongkar saya ini sepeda saya beri dari Facebook dengan saya seharga 2 juta rupiah ongkirnya sekitar 100.000 rupiah dari Bandung kita lipat pastinya karena saya segini kita akan unboxing apakah dengan harga 2 juta ini pantas atau tidak silahkan kalian bebas untuk komen apakah terlalu mahal terlalu murah apakah banyak pantas Anda silahkan untuk komen di bawah ini sebelumnya juga yang belum subscribe jadi subscribe ini agar semakin berkembang dan bermanfaat sebelumnya kita lihat dulu ini detail paketnya kita lihat detail paketnya ini pengiriman dari ntar dulu pengirimannya dari ini dari bandung ini ini dari bandung ini setelah kita lihat kita akan coba rekam kembali kita lihat dari dekat ya kita akan unboxing ini enaknya ini ini bukan sepeda baru ini sepeda rakitan jadi basic frame karena apa habis itu partnya karanya masing-masing bukan sepeda pabrikan terima kasih 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 hai 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 iya bedanya wah mantap ini ini R R kanan hai 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 Tengah tuh ada lu gimana mantap sepedanya review singkat frame dari elemen 31 udah di upgrade udah multi speed tubuh speed pakai Shimano detail video untuk review video sepeda di video selanjutnya ini hanya untuk terlihat apa namanya ya tampang kelihatan hari ini udah kelihatan dia 16 murni banyak kecil konsepnya ini silver silver masih frame dari elemen 31 jadi upgrade di pengkang jadi umur 7 speed 112 345 ya 7 speed mantap ya terima kasih yang menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat nanti saya akan membuat video review sepeda ini Hai saya buat video sepeda ini ya jangan kau juga yang belum subscribe bisa di subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bermata terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentang sepeda hai hai hai